Setelah kemarin kolam ikan darurat yang baru aja aku bikin diterjang hujan badai sampai banjir, ikannya sampai pada kabur Buat hari ini kolam ikannya bakalan kita modifikasi, kita sempurnakan Kolam ikan daruratnya ini bakalan kita pasangin lubang pembuangan air pakai botol bekas Supaya ketika hujan deras, air di dalam kolam ini kagak luber lagi dong Dan ikan yang di dalam kolam ini kagak bisa kabur lagi kayak kemarin Sebelum kita modifikasi kolam ikan daruratnya disini aku mau cari beberapa jenis tanaman air Buat nyari tanaman airnya itu aku nyarinya di sekitaran rawa atau sawah-sawah di tempat aku ini Buat kalian yang daerah sini pasti udah paham banget kan sama rawa cilat Nah iya bener banget, pusanggala juga suka mancing disini dong Tadinya itu aku nyari tanaman airnya sejenis tanaman air apu-apu atau azolla Well, tapi pas disini itu nemunya cuma eceng Sebenernya disini itu tanaman airnya bukan cuma eceng Dari mulai bunga teratai, kangkung, sama genjer Tapi kayaknya kalau buat ditaruh di kolam lele paling cocok itu mendingan eceng kayak gini ya Kalau buat kangkung sama genjer cocoknya buat ditumis dong Begitu tanaman air atau ecengnya ini udah dapet aku itu buru-buru langsung pulang Soalnya cuaca buat sore ini kayaknya bakalan turun hujan lagi Pas sampai di rumah ecengnya ini langsung aku taruh ke dalam kolam ikan daruratnya dong Tujuannya dikasih eceng kayak gini tuh biar ikan lelenya itu betah di dalam kolam darurat Well, sekarang lanjut buat kita modifikasi kolam ikan daruratnya ini pakai botol bekas Jadi botol bekasnya ini bakalan kita gunain atau kita manfaatin Buat bikin lubang pembuangan air di dalam kolam daruratnya ini Ketika level airnya itu udah mencapai ketinggian tertentu dong Tujuannya supaya level ketinggian air di dalam kolam darurat ini tetap stabil Ikannya kagak kabur lagi kayak kemarin By the way, setelah botol bekasnya ini aku potong menggunakan gunting Lanjut aku lubangi bagian tutup botolnya ini menggunakan ujung guntingnya Kagak ketinggalan tentu aja kita lubangi bagian plastik kolamnya ini dong Buat ngelubangi plastik di bagian kolamnya ini harus hati-hati ya Jangan sampai kebablasan Pokoknya diameter lubang di bagian plastiknya ini kira-kira sebesar tutup botol atau bagian botolnya ini Setelah itu tinggal kita pasang atau kita masukin bagian botol yang tadi kita potong dari bagian dalam Tutupnya itu dari bagian luar Kira-kira penampakan lubang pembuangan air buat kolam darurat menggunakan botol bekas ini Ketika udah jadi itu seperti ini Well, wih mantap banget Kalau udah kayak gini, mau diterjang hujan badai juga Kolamnya itu kagak bakalan luber lagi Ikan yang ada di dalam kolamnya kagak bakalan bisa kabur lagi dong Masalah pembuangan air udah beres sekarang lanjut buat kita modifikasi penutup bagian atas kolamnya ini Well, penutup bagian atas kolamnya ini aku itu menggunakan daun kelapa Cuma kalau ditaruh doang kayaknya kurang cakep Jadi buat daun kelapanya ini bakalan kita anyam ya Disini itu aku minta bantuan nenek aku buat nganyam daun kelapanya Soalnya beliau ini udah berpengalaman banget Kalau masalah anyam menganyam well Apalagi kalau cuma suruh buat nganyam daun kelapa dong Pokoknya nenek aku ini suhunya Padahal buat anyam daun kelapa itu keliatannya mudah Well, cuma kita patahin bagian lidinya Terus kita anyam naik turun mengelilingi daun kelapa yang lainnya Tapi pas aku praktekin nyatanya itu lumayan susah Pokoknya kagak semudah yang kalian bayangkan dong Soalnya selain harus rapi juga harus sejajar Tapi setelah aku cobain berkali-kali Akhirnya bisa juga Wih mantap banget Nah, kan bener kata nenek aku juga mantap well Singkat cerita daun kelapa yang kita anyam ini udah beres dong Ketika udah jadi kira-kira penampakannya itu seperti ini ya Jadi gak gak pake lama Saset-saset daun kelapa yang tadi aku anyam ini Langsung aku pasang di bagian atas kolamnya ini dong Soalnya cuaca atau langitnya ini udah mulai mendung banget Bentar lagi tuh bakalan turun hujan besar Sebenernya penutup bagian atas menggunakan daun kelapa yang dianyam kayak gini tuh Lebih berfungsi ketika cuaca panas Biar ikannya itu kagak kepanasan Terus buat lubang pembuangan menggunakan botol bekas ini Lebih berfungsi ketika turun hujan Biar volume atau level airnya itu tetap stabil By the way kira-kira menurut temen-temen gimana nih Kolam ikan daruratnya ini setelah aku modifikasi Menggunakan botol bekas dan penutup daun kelapa Jadi lebih keren kan Kasih nilai ya Dari angka 1 sampai 100